Konsep alur tujuan pembelajaran, yaitu ada capaian pembelajaran, alur pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Contoh terdiri dari 6 fase, A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dari SD, SMP, SMA. Fase tersebut adalah fase A, yaitu kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, kemudian fase D kelas 7 sampai 9. Sedangkan fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 sampai 12. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan membentuk urutan pembelajaran secara awal hingga akhir satu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk menjadi capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan ini harus tercatat. Catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Jadi bebas sesuai dengan kondisi yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi guru mempunyai catatan khusus untuk mengatur kelasnya. Kemudian pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat pajak.